Intro Di like, share, dan subscribe ya teman-teman Intro Dinosaurus sudah punah puluhan juta tahun yang lalu Tapi karena aku suka dengan dinosaurus Aku sering membayangkan seandainya aku bisa berada di dekat mereka Aku ingin menyaksikan bagaimana mereka bergerak Bagaimana bunyi suara mereka Melihat sebesar apa ukuran mereka Aku ingin mengenal mereka lebih jauh Bukan cuma dari buku atau dengan menonton Tapi secara langsung Aku ingin melihat mereka dari jarak yang sangat dekat Berfoto bersama Atau bahkan mengajak mereka bermain bersama Nah, sepertinya impianku terkabul teman-teman Karena di Bandung baru saja hadir Sebuah taman dinosaurus yang keren abis Di video kali ini Aku ingin mengajak teman-teman melihat Taman dinosaurus baru Yang bernama Papa Dino Buat teman-teman yang juga suka dengan dinosaurus Dan tinggal di Bandung dan sekitarnya Atau yang berencana liburan ke Bandung Nah, ayo tonton keseruan Melihat dinosaurus dari dekat Supaya gak penasaran Aku mau tunjukin dulu Penampakan taman dinosaurus Papa Dino ini Taman ini berisi banyak dinosaurus Yang teman-teman mungkin sudah kenal namanya Dan mereka ini bergerak loh Wow Aku rasanya seperti ada di dalam taman Dengan dinosaurus yang hidup Ada raptor Ada brachiosaurus yang lehernya panjang Dan badannya besar Ada diloposaurus Dan tentu saja Raja dinosaurus yaitu T-rex Sekarang Mari ikutin aku dari awal Papa Dino berlokasi di Kiara Arta Park Di Kiara Condong, Bandung Untuk alamat lengkapnya Teman-teman bisa cek di sosial media mereka ya Untuk masuk tentu saja pertama kali kita harus beli tiket Untuk masuk tentu saja pertama kali kita harus beli tiket Tiket bisa dibeli secara online atau offline Yaitu dengan langsung datang ke sana Biayanya sangat terjangkau loh teman-teman Hanya 40 ribu rupiah untuk hari biasa Dan 50 ribu rupiah untuk hari libur Saat video ini dibuat Mereka masih soft opening Jadi harga tiketnya masih promo Sarat lain yang harus dipatuhi adalah tidak membawa makanan dan minuman dari luar Kabar baiknya bagi teman-teman yang tinggi badannya di bawah 80 cm Boleh masuk tanpa membayar alias Nah setelah membeli tiket Kita diwajibkan memakai gelang selama berada di dalam Teman-teman pastikan gelangnya menempel dengan baik ya Supaya tidak lepas dan hilang saat kalian seru bermain di dalam Kemudian disediakan juga peta yang menunjukkan lokasi dari masing-masing dinosaurus yang ada di sana Juga lokasi wahana dan area dimana teman-teman bisa beristirahat untuk makan dan minum Peta dilengkapi nama-nama dinosaurus Supaya teman-teman juga bisa belajar mengenal nama mereka masing-masing Ini dia gerbang masuknya Besar dan tinggi sekali kan Mirip seperti pintu taman dinosaurus di film Jurassic Park Begitu teman-teman ada di dalam Kalian akan langsung bertemu dengan area berisi gerai makanan dan minuman Yang luar biasa Di Papa Dino ini harga makanan dan minumannya relatif terjangkau loh Tidak dimahalin seperti di pusat-pusat keramaian dan tempat hiburan pada umumnya Hidangan yang tersedia variatif mulai dari makanan berat hingga jajanan ringan Minuman dingin jelas ada Lalu kita akan sampai di lokasi tamannya Teman-teman akan langsung melihat deretan telur dinosaurus Yang satu ada raptor yang baru menetas Dan dua lagi bisa kalian pakai untuk berfoto Nah teman-teman jadi terlihat seperti bayi dinosaurus yang baru lahir Di sisi kiri telur ada patung raptor yang bisa teman-teman naiki Kalau di foto teman-teman bisa terlihat seperti sedang menunggang raptor Itu keren banget kan Atau teman-teman bisa memilih untuk hanya berfoto di samping raptornya Itu pun keren banget Hei ini dino apa ya Lihat di lehernya ada jumbai yang mirip sayap kupu-kupu Jumbai ini bisa mengembang seperti payung Dan di kepalanya ada jambulnya Ini adalah dinosaurus diloposaurus teman-teman Dino ini hidup sekitar 190 juta tahun yang lalu Panjangnya sekitar 7 meter Dengan berat sekitar 500 kilo Jambulnya itu ternyata merupakan kantong udara Yang bisa membantunya untuk bernafas Dan menjadi daya tarik juga untuk mencari pasangan Wah unik ya dino yang satu ini Dino ini hidup sekitar 190 juta tahun yang lalu Nah yang satu ini punya sayap yang lebar sekali Melihat sayapnya Sudah pasti dia bisa terbang tinggi Melayang seperti burung elang Namanya adalah Teranodon Masa hidupnya diperkirakan sekitar 60-an juta tahun yang lalu Kalau mengembangkan sayap panjangnya 4-6 meter Dengan berat hampir 100 kilo Teranodon bisa terbang melayang dalam jarak yang sangat jauh Bergantung pada arus udara Sayapnya besar tapi ringan dan ditutupi oleh selaput kasar Di kepalanya ada tanduk panjang yang bisa membantu Menstabilkan tubuh mereka saat terbang Kalau dinosaurus yang satu ini sepertinya teman-teman sudah tahu Ya ini adalah Velociraptor Yang kalau diterjemahkan kurang lebih berarti maling yang gesit Raptor ini kecil-kecil cabai rawit Ia termasuk ganas dan gerakannya pun cepat Kurang lebih secepat mobil yang melaju dengan kecepatan lumayan kencang Di Papadino ada dua jenis raptor bergerak Satu adalah replika aslinya Satu lagi fiksi yang terinspirasi dari film Jurassic Park Velociraptor alias raptor hidup sekitar 70-an juta tahun yang lalu Tingginya memang hanya sekitar 1,5 sampai 2 meter Dan beratnya pun kurang lebih hanya seberat teman-teman Tapi ia merupakan karnivora alias memakan daging yang sabar menunggu mangsanya lengah Raptor kurang lebih seperti T-Rex yang berukuran kecil Tapi bisa berlari kencang Eh apa itu? Ada Delman yang bukan ditarik kuda Tapi ditarik oleh Raptor Selain dinosaurus yang bisa bergerak dan bersuara Di Papadino teman-teman bisa menikmati beberapa wahana Selain skuter ada Delman Raptor ini Di sini juga ada Flying Fox nya loh Teman-teman wajib mencobanya Seru, menegangkan, tapi asik banget Karena jaraknya lumayan panjang Dengan biaya sekitar 30 ribu Teman-teman bisa mengendarai Delman Raptor ini keliling taman beberapa putaran Nah coba kapan dan dimana lagi kita bisa naik Delman yang ditarik oleh Raptor Wahana menarik lainnya adalah Virtual 3D alias Virtual Reality Bagi teman-teman yang berani mencoba Teman-teman wajib merasakan berada langsung di dunia dinosaurus Dengan Raptor dan Dino lainnya ada di sekitar teman-teman Sebegitu dekat dan nyata Sehingga teman-teman bisa seolah-olah menyentuh mereka Selain Virtual 3D Dino Ada juga Virtual 3D ikan-ikan di dalam laut Dengan 20 ribu Teman-teman bisa menikmati 2 film sekaligus Mau gantian sama adik, kakak atau mama papa juga boleh Di sini ada juga Dino Show yang hadir di jam-jam tertentu Dalam acara ini teman-teman bisa menari dan berfoto bersama Dino Ada papa Dino yang imut Ada juga Raptor dan Triceratops dalam bentuk mirip asli Mereka bisa joget mengikuti lagu Dan akan mengajak teman-teman untuk berjoget bareng Teman-teman pasti suka dengan acara yang satu ini Apalagi ada hadiahnya loh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuh lihat seru sekali kan Ayo siapa nih yang mau joget bareng Dino Saurus Dan juga berfoto bareng dengan Paradino Terima kasih telah menonton! Masih ada dua dinosaurus lain yang ada di sini yang tadi belum sempat aku sebutkan Nah ini adalah dinosaurus yang badannya besar dan lehernya panjang Teman-teman juga pasti sudah kenal dengan yang satu ini kan Dino ini adalah Brachiosaurus Begini penampakannya kalau teman-teman ada di bawah mereka Wah mereka tinggi sekali kan? Brachiosaurus hidup sekitar 150-an juta tahun yang lalu Tingginya sekitar 20-an meter Dengan berat luar biasa bisa mencapai 40-an ton Brachiosaurus merupakan herbivora atau pemakan tumbuhan Lehernya yang panjang bisa membantu mereka untuk mencapai puncak pohon dan memakan daun-daun di sana Nah kalau yang satu ini mungkin jadi favorit banyak dari teman-teman Ya siapa lagi kalau bukan Tyrannosaurus Rex Atau biasanya disebut T-Rex Begitu terkenal sampai-sampai ada lagunya Nah ngomong-ngomong soal lagunya Teman-teman bisa dengerin di channel ini loh Ayo udah pernah nonton belum? Kalau belum coba dicari dan ditonton dulu T-Rex hidup sekitar hampir 70-an juta tahun yang lalu Tingginya sekitar 12 meter Dengan berat bisa mencapai 9 ton T-Rex sering dianggap sebagai Raja Dinosaurus Karena ia merupakan carnivora Atau pemakan daging berukuran terbesar Yang pernah ditemukan hingga saat ini Apakah T-Rex merupakan dinosaurus favorit teman-teman? Kalau iya kita sama dong Seperti yang teman-teman bisa lihat Tamannya memang tidak terlalu besar Tidak sebesar kebun binatang Atau tempat-tempat hiburan berarea luas lainnya Tapi biar bagaimanapun Sejauh ini Papa Dino adalah taman dinosaurus terbesar Yang ada di Jawa Barat Apa yang menarik adalah selain ukurannya mendekati asli Dinosaurusnya juga bukan patung Ada banyak yang terlihat seperti hidup Karena mereka bisa bergerak dan berbunyi Jadi kita bisa merasakan seperti apa Kalau dinosaurus masih ada hari ini Atau jika kita berada pada zaman mereka masih hidup Harga tiket masuknya yang terjangkau Dan harga makanan maupun minuman Di dalam yang tidak dimahalin Itu membuat kita tidak harus mengeluarkan uang terlalu banyak Untuk bisa menikmati sajian dinosaurus di Papa Dino Beberapa wahananya juga cukup menarik dan inovatif Masih ada beberapa dinosaurus yang belum ada Seperti Spinosaurus dan Triceratops Mereka akan menyusul hadir disini sekitar bulan Juni Wahana Rainbow Slide juga akan segera hadir Untuk menambah keseruan teman-teman saat mengunjungi Papa Dino Nah kesimpulanku Bagi teman-teman yang suka dengan dinosaurus Dan pengen merasakan sensasi dinosaurus yang seolah nyata Tempat ini pastinya wajib dikunjungi Kalau aku berharap Semoga kedepannya tempat ini bisa lebih berkembang lagi Lebih luas dan lebih banyak dinosaurusnya Buat kalian yang tinggal di luar Bandung Tidak terlalu sulit untuk bisa mencapai tempat ini Teman-teman hanya butuh keluar di tolpaster Lalu lurus naik ke flyover sampai selesai Ambil jalur menuju jalan Supratman Dan dari sana sudah tidak terlalu jauh Tinggal ikuti saja aplikasi penunjuk jalan Sampai deh Sekian dulu video kali ini Semoga ulasan tentang tempat hiburan dinosaurus Baru di Bandung bernama Papa Dino ini Bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian Salam ceria Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya